Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ini dia... Bertahap... Kita buat mengkoreksi... Pasti... Submit... Astagfirullah... Tanggal 30... Ya... Jadi di tanggal 30 itu banyak laporan... Ya banyak... Karena kita buat laporannya akhir bulan... Pasti banyak di tanggal itu... Apakah itu bisa dikerjakan satu hari? Itu kan... Tanggal... Pelaporannya... Bapak Ibu... Jadi Bapak Ibu... Ngeriakannya satu hari sebelum itu juga boleh... Kan gitu... Jadi tanggal pelaporannya kita buat di CK itu... Tanggal 30 September... Jadi siapa? Menyusun... Laporan... Hasil... Analisis... Pembelajaran... Sejarah... Kelas... 12... Buat kelasnya... 12... MIPA 6... 12... MIPA 2... Dan... 12... IPS 1... Satu laporan... Submit... Simpan... Itu analisis... Nah yang terakhir adalah... Melaksanakan tindak lanjut... Nah tindak lanjutnya ada dua... Yang pertama Bapak Ibu... Melaksanakan program Remedy... Yang ketiga... Melaksanakan... Yang kedua... Melaksanakan... Meng-entry nilai... Nah jadi... Caranya sama juga... Kita tambahkan... Jadi... Remedy atau pengayaan itu... Kita laksanakan... Sesudah pelaksanaan... Analisis... Jadi kapan itu? Tadi kita melaksanakan... Ulangan hariannya di tanggal 13... Analisisnya tanggal 14... Karena ini kelas yang kita masuki hari Senin... Maka... Remedy pengayaannya juga di... Hari Senin... Kan gitu... Di hari yang mereka masuk kelasnya... Maka disitulah kita buat... Remedy pengayaannya... Tetap evaluasi... Kemudian... Pilih disini dia... Melaksanakan tindak lanjut... Nah... Masih bertahap... Bertahap... Karena kita mau buat lebih dari satu kelas... Kita bertahap... Kita copy kan... Melaksanakan program... Remedy pengayaan... Di kelas... 12 MIPAK 6... Misalnya... Submit... Oke... Kemudian... Kita tambah lagi... Ya kan... Nah... Dari situ... Sesudah remedy itu... Kan langsung dapat nilainya... Ya kan... Sesudah dapat nilainya... Langsung aja... Hari kedua... Di hari selasanya... Atau sorenya juga bisa... Atau di hari yang sama juga bisa kita masukkan... Setelah dianalisis... Remedy... Keluar nilai... Ya kan... Bapak ibu... Evaluasi lagi... Cep... Oh kok Desember... Salah... September... Saya mau buat di tanggal 20... Karena ini kan sudah selesai remedy... Mungkin sorenya... Jadi... Proses penginputan nilai ke DKN itu kan... Tidak mesti harus di jam pelajaran itu... Boleh jam setelah pelajaran... Atau bahkan boleh di rumah kita kerjakan... Kan seperti itu... Evaluasi... Kita lanjut... Plus 12... Kegiatan bertahapnya apa? Meng-entry nilai ke dalam DKN... Submit... Good job... Selesai... Ya kan... Nah seperti itulah... Kira-kira selanjutnya... Nah nanti di akhir bulannya... Bapak ibu tinggal buat... Itu dah... Kalau dia... Kelasnya... Lebih dari satu... Caranya seperti yang saya buat di awal... Bapak ibu tinggal bertahap-bertahap... Nah di akhir bulan... Tinggal kita masukkan... Laporan... Apa laporannya? Sama... Evaluasi... Kita buat di sini... Tindak lanjut... Bahasanya apa? Menyusun... Menyusun... Laporan... Tindak... Lanjut... Hasil... Penilaian... Penilaian... Hasil... Hasil... Belajar... Siswa... Pada... Mapel... Sejarah... Kelas... 12... Buat dalam kurung... 12... MIPA... 6... 12... MIPA... MIPA... 2... Dan... 12... MIPA... EPS... 1... Satu... Satu laporan... Karena tadi tindak lanjutnya satu laporan... Walaupun di dalam tindak lanjutnya itu ada... 2... Nah inilah dia fungsinya laporan tadi... Jadi dia satu kegiatan... Satu laporan... Walaupun di dalam satu kegiatannya itu ada banyak sub-sub laporannya lagi... Itu tetap satu laporannya... Oke... Nah... Submit... Selesai... Kita lihat laporan bulanannya... Untuk bulan September... Tindak lanjut... Selesai... Analisi... Selesai... Penilaian... Selesai... Nah jadi... 100%... Jadi kok sikit kali pak... Ya memang hanya satu laporan... Kan seperti itu... Sekarang yang mau ditanya itu... Bukan... Jumlah... Ininya... Terlaksana gak ini yang kita laksanakan? Kan seperti itu... Jadi bapak ibu... Banyak-banyak pun dibuat di sini... Kalau tidak terlaksana untuk apa? Seperti itu kan... Apakah itu memenuhi SKP? Memenuhi... Memenuhi SKP... Boleh cek SKP tahunan juga seperti itu... Yang manual... Dia tidak ada di situ dibuat... Berapa kali kita melaksanakan ujian? Gak ada... Tetap... Outputnya itu... Satu laporan... Silahkan di cek... Nah... Kalau seperti ini... Lebih rapi dia... Jadi berturut... Nah... Seperti itu... Oke bapak ibu... Sampai di sini bisa dipahami... Kalau tidak paham... Atau ada yang... Mungkin... Terjelas... Terlalu cepat penjelasan dari saya... Silahkan... Silahkan... Komentar pada kolom komentar yang ada di bawah... Dan... Jangan lupa untuk... Tetap memberikan masukan pada channel ini... Supaya... Kita berkembang... Lebih baik... Sama-sama membangun... Sama-sama berhasil... Terima kasih bagi yang sudah subscribe... Jangan lupa untuk... Tonton terus video yang ada pada channel ini... Supaya bapak ibu... Tidak... Gagal paham... Dan biasakan menonton sampai selesai... Ya bapak ibu... Supaya... Tidak ada... Missing link antara kita... Baik... Sampai di situ dulu... Sampai jumpa pada video berikutnya... Dan tetap merdeka... Insya Allah... Saya akan... Terus menjawab... Pertanyaan yang bapak ibu buat... Dan... Apabila saya... Mampu akan saya buatkan video tutorialnya... Apabila saya tidak mampu... Saya akan coba cari video tutorialnya... Untuk di-share ke dalam... Channel ini... Terima kasih... Sampai jumpa... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Dan tetap merdeka...